Serangan Angkatan Bersenjata Rusia kembali digaungkan. Serangan tersebut mengarah pada Departemen Kepolisian Kota Dilisichansk yang tampak porak-poranda. Video tersebut beredar luas pada Kamis 30 Juni 2022. Dikutip dari tribuntimur.com diduga militan Ukraina berada di dalam benteng bangunan yang terbuat dari peton tersebut. Duta Besar Republik Rakyat Lugansk, Rodion Mirosnik mengatakan pada hari Jumat pasukan Rusia telah menguasai wilayah utara Dilisichansk. Diketahui milisi rakyat LPR melaporkan unit-unit angkatan bersenjata Ukraina yang berada di Dilisichansk dan sekitarnya menerima perintah untuk mundur. Dikatakan Mirosnik, komando kelompok Ukraina Dilisichansk secara aktif meninggalkan kota. Selama tiga hari terakhir, Rusia menguasai kilang minyak Dilisichansk. Tak hanya itu, Rusia juga mengambil alih tambang motor sekaya pabrik kelatin dan pemukiman Topolevka. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!